Pembudidaya ikan hias di Kampung Cicurung RT4 RW2 Desa Cikembang, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi mengeluhkan penurunan hasil panennya diakibatkan cuaca buruk dan bencana banjir. Penurunan drastis para petani ini dialami saat mulai awal musim panen Januari 2022 dan hasilnya sekitar 50% saja. Seperti yang dikatakan oleh Ujang N.C., petani ikan hias jenis koi dan nila, menurutnya selain hasil panen menurun, harga ikan di pasaran juga saat ini sedang mengalami kelesuan akibat faktor cuaca dan kondisi pandemi 2 tahun ini yang berdampak menurunnya daya beli masyarakat. N.C. sendiri memiliki kolam ikan berukuran 150 meter persegi. Biasanya hasil panen ikan bisa mencapai 2 kuintal, namun karena berbagai faktor kendala, hasil panen ini menyusut hampir setengahnya. N.C. yang beli dari mana? N.C. dari berbagai daerah, ada yang akan dibobor, ada yang langsung dibawah. Sementara itu, untuk mengantisipasi kerugian, para petani harus rela mengeluarkan kocek lebih dengan membeli bakan ikan bergizi untuk ikan-ikannya, ditambah dengan ekstra pengawasan untuk mengintensifkan aliran air di kolam ikan. Dari Kabupaten Sukabumi, Ujang Heriaman melaporkan untuk Dinamika.